Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya hambaullah dari Majalengka Mau bertanya Kenapa Al-Quran disusun tidak menurut urutan yang diwahyukan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa diawali dengan surat Al-Fatihah Tidak dengan surat Al-Alaq Terima kasih Buya Bertama masalah Peletakan surat-surat dan ayat-ayat tidak sesuai dengan urutan waktu diturunkan oleh Allah Surat Al-Fatihah bukan pertama turun Tapi diletakkan di yang pertama Ini bagaimana cerita Dan pemberian nama-namanya ini bagaimana Imam As-Suyuti Rahimahullah Ta'ala menyebutkan bahwasannya Pemberian nama surat itu adalah Tawqifi Dari Allah melalui wahyu Maka Nabi beri nama ayat-ayat Surat-surat Diberi nama oleh Rasulullah Biarpun ini ada perbedaan pendapat Kecil dalam hal ini ada Bagaimana kalau diberi nama tapi sesuai dengan ayatnya Untuk dirimu sendiri Tapi yang jelas Imam As-Suyuti mengatakan Tawqifi Melalui wahyu Ada pun penyusunan dari surat Ayat dan ayat Ulama berbeda pendapat dalam hal ini Sebaiknya mengatakan Tawqifi Tawqifi adalah dari wahyu Dan ini kebanyakan mengatakan seperti itu Bagaimana Tawqifi dalam hati Nabi mengatakan Nabi mengatakan Nabi menyuruh Tolong letakkan ayat ini Di surat itu Yang ada bunyinya begini Nabi atau letakkan sini Letakkan situ Letakkan sini Sampai menjadi rapi semacam itu Petunjuk dari Nabi Ini pendapat Pendapat yang kedua Ijtihatnya sahabat Nabi Meletakkan ini dan itu Baik itu dari Nabi Atau Ijtihat sahabat Setelah itu menjadi sebuah Kesepakatan Namanya Ijma Setelah disatukan Mus'haf model Bentuk urutannya Namanya Mus'haf Uthmani Setelah itu Tidak ada yang boleh berbeda Maka perbedaan ini Sudah tidak berarti lagi Yang jelas Koran seperti itu Jangan diacak-acak lagi Sudah Bahkan waktu itu Koran yang berbeda Yang berbeda urutannya Berbeda ini Dibakar Agar jangan sampai Jadi pegangan Hanya ada satu Mus'haf Uthmani Sayyidina Uthman bin Affan Jadi Begitulah sejarah Perletakannya Memang berbeda pendapat Kebanyakan mengatakan Bahasanya Itu dari Rasulullah langsung Nabi katakan Letakkan ini Sampai rapi Semacam itu Sesuai petunjuk Kemudian Apapun Perbedaan diantara mereka Para ulama Hasilnya adalah Sama bahasanya Waktu Sayyidina Uthman bin Affan Semua mus'haf Suruh ngumpulkan Tidak ada mus'haf-mus'haf Yang berbeda-beda Berbeda itu bukan ada Kurang dan lebih Enggak Ada urutannya macam-macam Si fulan ngumpulin begini Si fulan ngumpulin begini Si fulan ngumpulin begini Berbeda-beda Maka semuanya ditiadakan Maka Yang ada hanya satu Mus'haf Uthman Seragam semuanya Sampai hari ini Berkini ke negeri manapun Ya urutannya kayak begitu Jadi seperti itu Dalam urusan Urusan mus'haf Yang jelas itu semua Dari Allah semuanya Wahyu dari Allah Kepada Bakin dan Nabi Muhammad Assalamuala urutan Enggak Perbedaan Anda boleh ikut Lama ini Yang jelas setelah itu Menjadi sebuah kesepakatan Urutannya seperti itu Jangan diganggu Wallahu'alam Bis'awab Terima kasih telah menonton